Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantan pendeta di Amerika masuk Islam setelah mengedit terjemah Al-Quran bahasa Inggris. Seorang mantan pendeta Amerika, yang kini menjadi hatib, atau penghutbah muslim, mengungkapkan inspirasi di balik dirinya memeluk Islam. Diketahui, nama mantan pendeta tersebut adalah, Samuel Erle Shrofsire. Samuel yang sekarang tinggal di Arab Saudi, mengatakan, bahwa hidup di antara orang-orang baik, kerajaan, dan menyaksikan keramahan, dan moral baik. Membuatnya mengambil keputusan untuk menjadi muslim. Mantan pendeta Kristen tersebut, awalnya melakukan perjalanan ke Jeddah, pada tahun 2011. Untuk bekerja sebagai editor, untuk Al-Quran, versi bahasa Inggris, yang mudah dibaca. Ia mengatakan, bahwa sebelum perjalanannya, dia khawatir akan didiskriminasi, di kerajaan, karena ia beragama Kristen. Tak hanya itu, propaganda media barat yang menggambarkan muslim, dan orang Saudi selalu negatif. Namun, dia segera menyadari, bahwa apa yang dia lihat di media itu, cacat karena stereotip dan kesalahpahaman. Saya melihat orang-orang baik, yang berinisiatif untuk menyambut orang lain, dan memperlakukan mereka dengan murah hati. Terlepas dari apakah mereka muslim atau bukan, ungkapnya. Dilansir dari steepfit.com, pada selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Kebaikan, dan keramahan yang ia peroleh, disamping karya terjemahan bahasa Inggrisnya, tentang Al-Quran. Mendorongnya untuk belajar lebih banyak, tentang agama Islam, dan semakin meyakinkannya untuk memeluk Islam. Akhirnya, Samuel bertekad masuk Islam, dan mengumumkannya ke dalam sebuah video, yang dibagikan di Youtube. Saat mengerjakan terjemahan Al-Quran, Samuel memiliki begitu banyak pertanyaan, dan berusaha menemukan jawaban mereka. Dia terkesan, karena kitab suci Islam menjunjung tinggi Yesus Kristus, dan perawan Maria. Dia menambahkan, bahwa ketika tinggal di jedah, dia tersentuh oleh azan, dan melihat jamaah di masjid terdekat. Hati saya rindu berada di masjid itu. Saya merasa terpanggil oleh Tuhan untuk pergi ke sana, katanya. Beberapa bulan kemudian, dia mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi masjid. Di mana dia, merasakan kehadiran Tuhan, dan secara bertahap, mulai belajar lebih banyak tentang agama. Dia masuk Islam segera setelah itu, dan telah menjadi pengkhutbah Muslim, yang setia hingga kini. Terima kasih telah menonton!